Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya Mas Ugi TV Kali ini saya akan mengajak kalian menuju ke Masjid Al-Jabar ya Ini adalah rute tercepat buat teman-teman yang akan menuju ke Masjid Al-Jabar ya Oke untuk saat ini sekarang saya berada di posisi stopan gede bagai ya Di stopan gede bagai Oke nanti kita ambil ke jalur kiri teman-teman Kita ambil ke jalur kiri Kita ngelewatin jalan gede bagai ya ini ya di tempat ini ya Tempat peti kemas Dan ini saya rekam pada sore hari teman-teman Sore hari memang agak lumayan macet ya Kalau ke Masjid Al-Jabar itu memang enaknya itu kondisinya pagi-pagi ya Di sini macet karena ada jalur rel kereta api ya Di depan nanti kita bakalan ngelewatin jalur rel kereta api ya Ini suasananya lumayan ini ya lumayan lancar Tidak terlalu macet Ini adalah rute tercepat buat teman-teman yang mau ke Masjid Al-Jabar Ada beberapa jalan ya cuman kalau untuk saat ini sih saya rekomendasikan lewat kesini aja ya Karena ini jalannya sangat dekat sekali teman-teman dan jalannya juga sangat mulus Patokannya nanti di depan kita ngelewatin rel kereta api ya Nah di depan itu ada rel kereta ya Nanti tidak jauh dari rel kereta itu nanti kita ambil ke arah kiri teman-teman Ini namanya Stasiun ini ya stasiun kereta api gede bagai ya Di sebelah kanan ya posisinya Nah ini dia Jalur rel kereta apinya teman-teman Nanti tidak jauh dari sini itu ada belokan langsung ke arah kiri ya Langsung menuju ke Masjid Al-Jabar Kalau ke kanan itu bisa tembus juga ke Sumarekon ya Ini juga bisa juga sih ke Sumarekon lewat sini ya teman-teman Nah dari sini kita ambil ke arah kiri ya Ikutin jalur aja Oh iya karena sekarang kalau ke kanan itu tidak boleh langsung ya Jadi harus ke kiri Nah ini dia teman-teman Al-Jabar Masjid Raya Jawa Barat Nah iya betul ini masuknya juga di Sumarekon ya Gede bagai utara Wih jalannya cakep bener ini ya Wih keren ya Wah itu udah kelihatan juga teman-teman tuh Nah jadi buat teman-teman yang nanti Macet lewat Cimingcerang bisa lewat kesini ya teman-teman ya Ini jalan alternatif ya jalan baru ya ini dan ini juga baru diresmikan sama pemerintah teman-teman Kita ambil lurus ya teman-teman kalau ke arah kanan itu ke Sumarekon ya Kita ambil lurus wih jalannya sepi banget ya Enak ya Di sebelah kiri tadi ada pembengsin ya Wow Enak nih disini jalannya nih Buat berfoto-foto cakep juga ini ya Dilarang parkir sepanjang jalan ini Sore-sore abis hujan Suasananya seger banget Mantap pokoknya kalau lewat sini teman-teman Ini saya jalan di Paling di kilometer 20 ya Karena motor saya juga ini motor lama ya Motor jadul Honda Supercar C800 ya Tahun 92 ya Itu udah kelihatan ya teman-teman ya Masih daljabarnya Jadi kalau lewat jalan gede bagai tadi Lebih cepat ya Ketimbang nanti kalau Kalian macet Berdesak-desakan Karena di jalan Cimincerang itu Jalannya cukup Cukup kecil teman-teman ya Paling kalau untuk bus itu Cuma masuk untuk satu bus ya Wih keren ini ya Mantap Wih Suacanya dingin banget nih Bandung Sebentar kalau rel kereta api Lewatnya sebelah mana ya Kayaknya sebelah Oh iya sebelah kanan ya relnya berarti ya Nanti juga kalau ada kereta lewat bisa kelihatan nih Wah keren di depan ada jembatan teman-teman Wow Bener ini beneran deket banget ini mah Sumpah ini mah Saya juga biasanya lewat Cimincerang ya Cuman Terkendala di macet ya Kalau di daerah Cimincerang itu ya Karena akses jalannya itu kecil banget ya Sekarang kita ngelewatin jembatan kayu nih Pelan-pelan Di bawah ada sungai Kita ngelewatin jembatan kayu Cepet banget teman-teman Gak nyampe 10 menit ini Beneran tuh kan Keren tuh Sudah langsung sampe aja kita nih Mantap Bener-bener keren nih Nah Akhirnya udah sampe juga nih Kita di Masjid Al-Jabar teman-teman Dan ini kondisinya di sore hari ya Cukup cepat sekali ya rutenya teman-teman Gak nyampe 10 menitan nih Coba kita spill dulu masjidnya Udah murah aja kelihatan ya Oh kita coba berhenti dulu di depan teman-teman Coba kita spill dulu Kita coba spill disini Nah Dari sini aja ya Coba saya mau jalan kesana Mau jalan ke itunya Wah bener tuh Nah itulah teman-teman penampakannya Masjid Al-Jabar ya Keren Mantap Dan inilah situasi sore ya teman-teman ya Bener-bener sepi banget lewat sini ya Ini hari Jumat Biasanya hari Jumat itu juga banyak wisatawan-wisatawan Tapi hari ini bener-bener sepi ya Dan inilah Motor yang selalu menemani saya Si Markonah namanya teman-teman ya Si Markonah Biasanya banyak bus ya Tapi hari ini gak ada Oke kita lanjut teman-teman Coba kita Sekarang kita Tunjukin jalur yang Dari Cimincerang ya Ini kita tunjukin jalur yang Dari Cimincerang ya Cuman ini saya arah baliknya ya teman-teman Kalau tadi kan dari Jalan Gede Bage Sekarang kita bakalan Kelusurin Ke lewat Cimincerang ya Nanti tembusnya itu Di Soekarno-Hatta teman-teman Sepertinya video ini gak bakalan saya edit ya Jadi langsung bener-bener Rau ya Masih mentahan ya teman-teman ya Tanpa Edit-edit nih Nah di sebelah kanan tuh banyak tuh Mobil-mobil Buat Ini ya berkeliling Disini kita ambil kiri teman-teman Kalau teman-teman mau lihat yang Masuknya dari Cimincerang juga bisa Ini bakalan saya tunjukin ya Kita melewatin lagi Rel kereta Tinggal lurus aja Paling sekitar Berapa ya Ada mungkin ya 2 kilo ya Ke Arah Soekarno-Hatta Nah Kalau lewat sini Teman-teman Kalau lewat Cimincerang itu Bisa dilihat ya Ini jalannya sepi ya Eh bukan sepi maaf Ini jalannya kecil banget Jadi paling kalau untuk bus itu Cuman bisa satu ya Cuman bisa Searah aja Jadi disini tuh Macet gitu Suka macet Macet total Gak bisa jalan Jadi Bener-bener disarankan Lewat jalan baru deh Lewat jalan gede-bage Pokoknya Lebih bagus Dan jalannya juga Lebar ya Kalau teman-teman Normalnya itu Bener-bener lewat kesini Ini jalannya kecil ya Apalagi kalau hari Sabtu Minggu Weekend itu Waduh Macet disini Penuh Banyak wisatawan Wisatawan religi Yang datang dari Berbagai ini ya Dari Jawa Barat Dari Jawa Timur Jawa Tengah DKI Dan lain-lain teman-teman Dari luar pulau juga ada ya Nah seperti inilah Teman-teman Ini adalah Akses kalau masuknya Dari Arah Cimentrang ya Dari Soekarno-Hatta ya Kalau yang tadi itu Saya masuknya juga Dari Soekarno-Hatta Tapi masuknya dari Peti kemas gede-bage ya Dan jalanannya juga Cukup ini ya Cukup lebar Enak untuk dikendarai ya Nah di depan itu Gak lama Paling sekitar 200 meter lagi itu Udah masuk ke ini ya Teman-teman Udah masuk ke Jalan Soekarno-Hatta ya Bepas Nah ini Kalau sekali lagi Buat teman-teman Yang baru lihat Ini adalah Akses yang Biasanya Akses normal Yang Biasanya Bus-bus lalui Lewat sini Kalau dulu Sekarang setelah adanya Jalan baru itu Lebih leluasa ya Untuk bus-bus Dan mobil-mobil itu Lebih leluasa ya Jadi gak bakalan Terkena macet ya Terkecuali Kalau di Jalan gede-bage itu Ada kereta api Lewat Pasti bakalan berhenti dulu Kalau disini Agak lebar Jalannya ya Cuman kalau tadi Di pertengahan Menuju ke Masjid Al-Jabar itu Jalannya Menyempit Nah di depan itu Sudah kelihatan Teman-teman Jalan Soekarno-Hatta ya Nah oke Teman-teman Masuki TV Sepertinya Cukup sekian dulu ya Video kali ini Nanti bakalan Dilanjut ya Untuk video Selanjutnya Nanti bakalan Saya simpan Di Temp komunitas Teman-teman Bisa dicek ya Akhir kata Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati rica Selamat menikmati Jalan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton